Hai guys, Papil Gaman disini dan karena banyaknya dari kalian meminta kalau game video mengenai GTA 5 lagi Ya, kali ini gue akan membuat sebuah video GTA 5 lagi dan apa yang akan gue buat sekarang Ya, kali ini gue akan memberitahu kepada kalian semua kalau misalnya kereta di GTA 5 yang sebenarnya gak bisa dihancurin ya Ternyata ada salah satu bug atau bleach yang ternyata kita bisa menghancurkan kereta dan itu hanya dalam satu misi doang sih Dan misinya itu sebenarnya ya side mission gitu Dan kalau misalnya kalau masih penasaran bagaimana kereta di GTA 5 bisa hancur gitu, mari kita tonton video ini Oke, dalam salah satu tempat mana kita berada di tempat ini ya, kalau misalnya lebih tepatnya ya Disini tuh ada side mission dimana kita bisa terjun payung ya dengan menggunakan helikopter Dan karena disini ada empat, jadi lu harus memilih yang satu ini karena di misi ini kita disuruh untuk pergi ke gerbong kereta dengan menggunakan parasut ya Jadi pada saat kita pergi ke tempat yang dituju dan kita pergi ke kereta tersebut, nantinya kan ada kereta lewat otomatis ya Dan disitu ketika kita sudah mendarat, kita langsung disuguhi oleh tulisan PES Ya udah biar aja gak usah turun, walaupun lu udah sudah menyelesaikan misinya Ternyata disini tuh keretanya tuh agak ngebug gitu Karena kenapa? Karena ketika kereta ini sedang berjalan ya, ternyata kereta ini bisa diledakin gitu Sebenarnya kalau misalnya gue beritahu kepada kalian, semua jenis ledakan dari senjata apapun bisa menghancurkan kereta ini Namun lebih tepatnya kalau misalnya lu mau lebih cepat lagi ya, bisa menggunakan rocket launcher saja Karena setidaknya dua tembakan saja sudah bisa menghancurkannya Namun kalau misalnya lu bisa tahu ya, disini sebenarnya tuh gak cuma depannya doang yang bisa hancur gitu Tapi semua gerbongnya ternyata bisa diledakin gitu Dan entah kenapa tiba-tiba saja Rockstar menaruh sebuah kereta yang sungguh realita gitu yang bisa dihancurkan Dan kenapa di gamenya malah gak bisa dihancurkan? Apa mungkin kereta ini adalah versi beta atau gimana gitu? Disini ya agak misteri juga sih karena gue masih belum mengerti tentang mengenai GTA 5 lebih lanjut lagi Namun disini yang lebih menariknya lagi, kenapa Rockstar tidak menaruh kereta yang ledakin ini ya Yang bisa diledakin ini, agar bisa disuguhkan di kedepannya Agar ya para player enak kita lihatnya kan kereta bisa meledak, itu kan realita gitu kan Ya sepertinya cuma sampai disini doang video GTA 5-nya Dan mungkin saja insya Allah gue kedepannya akan membuat sebuah investigasi dari GTA 5 lagi Ya, jadi disini saja videonya, subscribe dan komen kalau suka share Oke guys, gue disini Papilo Gaming, terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax